Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, mobil dinas perpusakan dan arsi provinsi Kalsel juga menyambangi lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura. Tak hanya mendatangi fasilitas publik seperti taman bermain, masjid, dan sekolah, layanan perpusakan keliling dinas perpusakan dan arsi provinsi Kalsel, atau dikenal dengan Pusling Palnam, juga mendatangi sejumlah lapas. Hal ini giliran lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura, yang berlokasi di jalan pintu air Kelurahan Sekumpul. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tim Pusling, guna memberikan informasi dan pengetahuan melalui buku kepada warga binaan. Kehadiran Pusling ini langsung dimanfaatkan para warga binaan untuk membaca berbagai buku yang disediakan. Apabila di tempat lain, layanan Pusling hanya diperuntukkan baca di tempat. Khusus untuk penghuni lapas, mereka bisa meminjam buku dalam jangka waktu 2 minggu dengan maksimal peminjaman 2 buah buku. Mereka disini senang lah, karena satu-satunya hiburan mungkin bagi mereka hanya buku-buku bacaan. Bagi penghuni-penghuni yang ada disini, karena mereka gak bisa keluar, akses peluang gak bisa. Terutama itu buku-buku agama yang mereka suka dengan buku-buku fiksi cerita. Selama dipinjam buku ini berapa hari? 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu kami datang ke sini, buku diambil, diganti dengan buku yang baru. Kami selaku tuan rumah di LPKA Martapura, mengucapkan banyak terima kasih terhadap perpustakaan keliling yang berduli terhadap anak didik pemasarakatan kita disini, yang mana mereka sangat memerlukan pengetahuan melalui buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan keliling. Jumlah anak disini sekitar 75 orang. Mereka masih di bawah usia 18 tahun kembali. Ada yang masih 14 tahun. Terima kasih.